BISMILLAHIRAHMANIRAHIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa indramati Allah SWT Kita kembali lagi di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan sosok sahabat-sahabat rasulullah Salallahu alaihi wassalam Yang sangat mulia itu Pemirsa di episode sebelumnya kita telah menceritakan Bagaimana Asim bin Sabit menjadi seorang yang Salah satu orang yang diincar kepalanya Yang menjadi seorang buronan orang-orang kapir Quraish Dimana ada seorang wanita dari orang kapir Quraish Yaitu Sulafa binti saat Siap memberikan hadiah yang sangat besar Kepada siapa saja Atau barang siapa yang bisa membawa batok kepala Dari Asim bin Sabit Karena batok kepala tersebut Akan digunakannya untuk Yaitu gelas Ataupun kejana Komar dan dia akan minum dari batok kepala Dari Asim bin Sabit Karena rasa dendamnya yang sangat luar biasa Kepada Asim bin Sabit Di episode yang lalu Kita telah menceritakan bagaimana Kronologi Kok bisa loh Sulafa memiliki rasa dendam Kepada Asim bin Sabit Karena ternyata ceritanya Pemirsa Di peperangan Uhud Sulafa mendapatkan Suaminya meninggal dunia Dan ketiga anaknya pun Turut meninggal dunia Ketika ketiga anaknya tersebut Yaitu Musafi Dengan Aljulas Dan juga Kilab Dia tampak tekapar Dengan bersimpuh darah Nampak di hadapan mata si Sulafa Jadi pemirsa Ketika ia mendekati mayat ketiga anaknya Tapi tampak Satu Di antara tiga anaknya tersebut Masih dalam keadaan Sakaratur maut Yaitu Si Al-Aljulas Dia pun menghampiri Anaknya yang Nyawanya sudah berada di ujung Dia mendekat Dia menghapus darah yang keluar Dari hidung dan mulut Dari anaknya tersebut Dan bertanya Wahai anakku Siapa yang telah membunuhmu Kemudian anaknya Di detik-detik Kematiannya Dia berusaha untuk menyebutkan Satu nama Mereka Dan dia mengatakan Sesungguhnya aku Dan kedua saudaraku Dibungu oleh Asim bin Sabit Kemudian anaknya tersebut Si Al-Julas Menghempuskan nafas terakhirnya Meninggal dunia Sebagai seorang Yang kafir Pemirsa yang dinamati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemarahan yang sangat luar biasa Muncul dari diri Surafah Dia pun Seketika mengatakan Mengumumkan kepada Orang-orang kurais Weh orang-orang kurais Dengarkan Siapa yang bisa Membawa Kepala Asim bin Sabit Untuk Kujadikan Bejana Minum Komar Maka akan Kuberikan Hadiah yang Cukup besar Karena dia telah Membunuh Ketiga anakku Hari ini Di medan Uhud Kata Sulafah Binti Sabit Pemirsa Indramati Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana tidak Karena Rasulullah S.A.W Memuji Gaya Perperang Berjihad Dari Asim bin Sabit Sebelum Perperangan Ditanya Mas Rasulullah Wai Asim bin Sabit Bagaimana Gaya Perperanganmu Kemudian Kata Asim bin Sabit Ya Rasulullah Sejujurnya Aku berperang Seperti Biasa saja Tapi Ketika ada orang Yang masih jauh Kira-kira ada Seratus hasta Aku menggunakan Anak panah Untuk Atau mengeluarkan Busur panahku Untuk Menghujani Musuh Allah Tersebut Dengan Serangan anak panah Kemudian Ketika dia sudah Mulai agak mendekat Maka aku Mengambil Mengeluarkan Tombakku Dan aku Melemparkan Tombakku Bahkan Sampai Tombakku Patah Untuk Menembus Perut-perut Ataupun Tubuh Dari Musuh Allah Tersebut Namun Ketika ada Yang mampu Mendekatiku Dengan jarak Yang cukup dekat Maka akan Keluarkan Pedangku Dan aku Mengajaknya Duel Satu Lawan Satu Dan Melihat Siapa yang Diantara kami Yang meninggal dunia Begitulah Gaya peperangan Dari Asim bin Sahabin Maka Rasulullah Mengatakan Wa'i kaum Muslimin Dengarkanlah Sesungguhnya Barang siapa Yang ingin Berperang Maka Hendaklah Dia berperang Dengan gaya Asim bin Sahabin Masya Allah Pemirsa Yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Asim bin Sahabin Pun Menjadi Buronan Yang Kepalanya Dinilai Ataupun Diberikan Harga Yang Sangat Sangat Besar Yang Dijanjikan Yang Dinazarkan Oleh Sulafa Binti Sa'ad Karena Dendam Yang Membaharah Nah Pemirsa Yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kisahnya Berlanjut Ketika Setelah Perangan Uhud Jadi Kau muslimin itu Tetap Masih ada Delegasi Delegasi Yang dikirimkan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Mengintai Bagaimana Lawan Untuk Mengintai Bagaimana Musuh-musuh Allah Gerak-geriknya Akhirnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengirimkan Kurang lebih Ada enam Sahabatnya Yang dikirimkan Oleh Nabi Sallallahu Asallam Untuk Melaksanakan Sebuah Tugas Sebuah Perkara Yang masalahnya Kembali Untuk Kau muslimin Nah Di antara Ke enam Orang tersebut Terseliplah Yaitu Asim Bin Sabin Yang didampingi Oleh Kelima Temannya Yaitu Ada Marsat Al-Gonawi Dan juga Ada Khalid Al-Laisi Dan juga Ada Abdullah Bin Tarik Zaid Bin Disinnah Dan juga Hubayt Bin Adi Nah Enam Orang tersebut Dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Untuk Melaksanakan Tugasnya Dan Mereka Bergerak Menuju ke Dekat Atau Daerah Dekat Dengan Mekah Nah Pemirsa Yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimanakah Ketika Orang Mengetahui Bahwasannya Orang Yang Sedang Berangkat Ataupun Orang Yang Sedang Menjalankan Tugas Bahkan Dekat Dengan Kota Mekah Itu Adalah Asim Bin Sabib Yang Kepalanya Itu Memiliki Nilai Harga Yang Sangat Fantastis Ya Insya Allah Kita Akan Ceritakan Lagi Setelah Cedah Yang Mau Lewat Berikut Dun Ha 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton